Riwayat Hidup Marie de la Passion Pendiri Tarekat Franciscan Missionaris Maria Tahun 1839-1904 Marie de la Passion di beatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus Roma pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Hari Misi Sedunia Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan pada inti panggilan sebagai misionaris ia meletakkan doa dan ekaristi menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif penuh semangat dan berani dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja dikutip dari homili Bapak Suci pada abad ke-19 di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar dengan sedikit variasi saja akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya revolusi akan membangkitkan rakyat dan monarki akan goyah negara-negara dibentuk gereja katolik dipertanyakan dan dikepung seperti benteng pada tahun 1860 negara kepausan jatuh dan menjadi akhir dari periode ini di tengah badai ini gereja mencari identitas dasarnya dan pada saat itulah seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya tanpa meragukan hal itu ia menjawab inilah aku dengan begitu dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi seluruh dunia adalah rumahnya seperti juga kebesaran Tuhan Mari de la Passium menulis kehidupan martir di China yang ingin ia persembahkan secara pribadi kepada Bapak Suci dalam sebuah presentasi yang dibuat oleh para seniman FMM di Biara Roma bersamaan dengan daftar komunitas yang telah didirikan di setiap negara Selama pertemuan yang mengharukan itu Paus Leo ke-13 menunjukkan ketertarikannya pada semua yang dipresentasikan kepadanya ia menaruh tangannya di atas kepala ibu pendiri dan berkata saya ingin meletakkan tangan saya padanya supaya ia melakukan karya-karya Tuhan Engkau akan masuk surga Antara tahun 1903 dan 1904 ada 17 karya didirikan dari Sicilia sampai Irlandia dari Afrika Selatan sampai ke Amerika Serikat dari India sampai Chile dari Madagaskar sampai ke Makau juga ratusan pengutusan kemisi Pada pertemuan-pertemuan jeneral yang dilaksanakan di Roma sampai akhir tahun 1903 sebuah keputusan diambil yaitu membuka perspektif baru untuk masa depan menerima panggilan dari negara-negara misi jika mereka siap menerima peraturan tarekat termasuk diutus untuk bermisi keluar dari negara asalnya Pater Rafael sakit radang paru-paru di Sanremo kondisinya parah dan Marie de la Pastione bergegas menemuinya ketika Pater Rafael sudah membaik Marie de la Pastione ingat bahwa setahun yang lalu ia mendapat izin untuk membuka biara di keuskupan ini dan ia mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan pada tanggal 5 Februari 1904 para suster dapat memasuki rumah baru ini meskipun kondisi kesehatannya mengkhawatirkan karena jantungnya yang lemah dan menurun Marie de la Pastione tetap melanjutkan perjalanannya ke banyak tempat Paris Lyon Fribourg di Spanyol ia mengunjungi biara yang baru dibuka di Burgos dan Novisiat di Pamplona lalu ia pergi ke Satellite dan kembali lagi ke Paris Fribourg lalu pergi ke Belgia pada bulan Oktober ia pergi ke Roma dengan mudah ia berpikir untuk berada di Sanremo selama beberapa hari pada tanggal 5 November 1904 Marie de la Pastione sampai di Sanremo sebuah penyumbatan di kaki kirinya mengharuskan ia untuk tetap di tempat tidur ia membuat pengakuan dosa kepada Pater Rafael dan dengan semangat iman yang membuat Pater Rafael kagum tetapi Marie de la Pastione tidak ingin ia menunda keberangkatannya pada esok hari yang sudah ia rencanakan sebelumnya pada tanggal 14 November setelah menerima Komuni ia menarik diri dalam keheningan dan hanya muncul untuk membaca surat-surat Marie de la Pastione meminta untuk tidak diganggu kalian jangan khawatir tinggalkan aku bersama Tuhan tidak lama lagi aku akan pulih kembali jam demi jam telah berlalu melalui jendela yang terbuka terserap oleh Tuhan ia mengkontemplasikan langit yang cerah bersinar tidak ada keluhan atau desahan ketika nafasnya terhenti cinta telah memberikan dia kesedihan akan kematian sekarang kematian memberikan dia penghiburan cinta karya-karya Marie de la Passion menjadi saksi akan keaslian karisma dan visi universal dari misinya hampir seluruh intuisinya telah ditegaskan dalam orientasi konsili Vatikan kedua seperti benih yang baik tarekat yang ia dirikan telah berkembang berlipat ganda pada waktu itu sudah ada kurang lebih 40 novisia terintegrasi dalam berbagai budaya membina ratusan pemudi yang nantinya akan bergabung bersama lebih dari 7500 suster Franciskan Misionaris Maria berasal dari 80 kebangsaan dan bermisi di 77 negara kesatuannya seperti sebuah perumpamaan dalam tindakan sebuah persaudaraan universal yang dipersatukan oleh roh kudus untuk mewartakan kepenuhan kerajaan Allah yang didalamnya semua orang yang telah diperdamaikan akan menjadi satu umat Allah dipercayaan 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 Terima kasih.